dan semoga klarifikasi saya ini bisa didengar oleh semua orang melalui mas Dika pertama-tama saya mau menjelaskan lebih dulu dari mana cerita ini saya dengar cerita ini pertama kali saya dengar dari teman ibu saya bisa dibilang teman lintas usia karena umur ibu dan teman ibu saya ini terpaut cukup jauh disini saya mencuri dengar bahwa rupanya dia pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat dulu dia masih kuliah di salah satu universitas di kota yang tidak jauh dari tempat saya tinggal karena saat itu saya sedang semangat-semangatnya menulis cerita dari pengalaman saya dan teman-teman dekat saya di platform twitter akhirnya saya tertarik untuk mengangkat cerita beliau ini jadi saya mulai bertanya mulai minta beliau menceritakan pengalaman-pengalaman dia selama kegiatan KKN ini kemudian saya pikir cerita beliau ini walaupun mungkin mengerikan tapi ada pembelajaran yang mungkin bisa diambil bila saya menuliskan cerita ini saya mengutarakan keinginan saya untuk mengangkat cerita ini yang awalnya pihak narasumber menolak lebih ke mewanti-wanti sebenarnya dia takut bila nanti cerita ini bisa menimbulkan masalah pada beberapa orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung karena cerita ini sudah sangat lama terjadi dan cerita ini seakan-akan benar-benar ditutupi oleh semua pihak yang terlibat waktu itu saya pun mencoba memujuk beliau dan berjanji tidak akan ada satupun pihak yang dapat melacak cerita ini karena semua yang terlibat akan saya buat disamerkan mulai dari nama, universitas, sampai desa, tempat beliau melaksanakan kegiatan KKN ini jadi saya akan menceritakan ulang semua kejadiannya secara rapi semacam storytelling lagi merubah beberapa poin penting sehingga bila memang cerita ini nanti sampai ke orang-orang tidak akan ada satupun pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita ini karena niat awal saya sebenarnya simpel untuk menulis cerita ini dan agar pembaca bisa mendapatkan pelajaran dari cerita yang saya tulis ini setelah mendengar penuturan saya, beliau akhirnya setuju dan meminta saya untuk benar-benar mengaburkan semua poin dari universitas, desa, bahkan bagaimana cara untuk menuju ke sana semua saya setulang meski saya tidak benar-benar mengaburkan semua karena ada beberapa poin penting yang memang lebih baik tidak diubah karena ada hubungannya dalam cerita ini kesalahan saya sebenarnya saya masih memberi clue tentang tempat, tentang beberapa poin dan setelah cerita ini viral saya benar-benar menyesal tapi karena sudah terlanjur viral dan semua orang sudah membacanya ya sudah saya pikir saya masih bisa untuk tidak menjelaskan lebih jauh tentang cerita ini karena jujur saja saya juga merasa terganggu dengan ini apalagi pihak narasumber yang juga benar-benar merasa terganggu sih tidak terganggu doang karena dia tidak terganggu doang tidak terganggu doang